Intro Halo, balik lagi sama Uda Niko Kita lanjutin pembahasan fisika SBMPTN 2018 Nomor 19 Di nomor 19 ini Dari 9 kode soal SBMPTN 2018 Yang Uda Niko dapet Ada 6 soal berbeda Dari 6 soal yang berbeda itu Ada 5 tipe soalnya Ada 5 tipe soal yang berbeda Di nomor 19 ini Akan ngebahas tentang Elastisitas Banyakan modulus yong Nanti ada modulus geser juga So, kita langsung masuk ke tipe yang pertama Suatu beban digantung pada kawat baja Dengan panjang 2 meter Panjang, berarti L Luas penampang 32 cm persegi Area Dan modulus yong 2 x 10 pangkat 11 newton Per meter persegi Yeay Tegangan yang di alami kawat baja Adalah 8 x 10 pangkat 6 newton Tegangan Newton, berarti F Yang ditanya adalah Pertambahan panjang kawat Oke, berarti delta L Oke, ini tentang modulus yong So, kelihatannya informasinya lengkap Kita pakai rumus modulus yong ya So, modulus yong y sama dengan F per A Kali L per delta L Kita masukkan angka-angkanya Karena disini pilihannya Angkanya beda-beda So, pangkat-pangkatnya Satuan-satuannya udah tinggalin dulu aja ya Karena angkanya juga beda di pilihannya So, masukin angka utamanya aja So, F nya kita masukin angka 8 L nya 2 A nya 32 Delta L nya berapa ditanyakan Y nya masukin aja angka 2 Oke So, kita sederhanakan Kita sederhanakan dulu ya So, 8 sama 32 Dapat 6 8 sama 32 Dapat 4 Oke, 4 sama 2 Bakal jadi 2 Oke So, kalau begitu Tinggal kita pindah-pindah ruas Ini pindah ke atas Delta L nya pindah ke atas Sama dengan Atasnya habis Berarti 1 per Ini 2 nya di bawah disini 2 yang ini pindah ruas ke bawah Jadi disini So, ini kan jadi 1 per 4 1 per itu berapa sih? 25 0,25 Atau 25 So, jawabannya adalah B Simple banget nih Soal yang tipe pertama ini Kayak soal UN biasa aja sih Udah ada rumusnya Tinggal dimasukin Dapat jawabannya Kita lanjutin ke tipe soal berikutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax